Intro Bilang, kami muak, di depan Baliho Kaesang Gadis cantik asal Subang diduga diintimidasi dan diancam Hebat! Kaesang Pangarep yang merupakan anak presiden ini Baru dua hari menjadi anggota partai politik Sudah bisa mengambil alih menjadi ketua umum PSI Bukan cuma itu ternyata hebatnya Belum lama menjadi ketua umum, Baliho-nya sudah terpampang di mana-mana Kalau kami hitung-hitung, dari ujung selatan sampai ujung utara Kabupaten Sibang Lebih dari 30 kesempatan yang ada Setiap pecah matanya tidak kurang dari 50 Baliho Wow! Tata yang menarik lagi, biaya produksi dan pemasangannya lebih dari 1 miliar Dari mana uangnya? Lalu siapa yang pasangnya? Kok tau-tau ada? Ini semua Baliho tanpa izin Tidak bayar pajak pula Mentang-mentang anak presiden Baru dua hari menjadi ketua umum PSI Sudah pakai cara-cara seperti ini Kami muak Tapi banyak juga teman-teman IBM, teman-teman kerakan mahasiswa, teman-teman kerakan rakyat, video selanjutnya juga mengalami hal-hal lain Ini bukan soal saya saja Tapi artinya ada yang salah dari konten kiri Karena saya harusnya semua orang yang kritik Semua orang yang kritis Semua orang yang menyampaikan pendapat Harus di indimidasi dan kira-kira Ini simbawan buat teman-teman yang hari ini kritis Teman-teman yang hari ini berusaha berselawan Jaga diri masing-masing Kondisi kekuasaan Tadi untuk indimidasinya apa, Bang? Ya, ibu saya di rumah Ibu saya di rumah didatangi oleh aparat keamanan Ada dari CNI, ada dari Polri Menanyakan ke ibu saya, Melky, dia sebalik di rumah kapan? Melky itu kegiatannya dulu kalau di rumah ngepain aja Ibu komunikasinya gimana dengan Melky? Jadi itu berapa kali ditanyakan Termasuk buru di sekolah saya juga ada yang menelpon di sekolah SMA saya Menanyakan dulu pas sekolah Melky itu ngepain Semacam keajaiban Bandung Moda Wosa nggak bisa lakukan itu dalam semalam tuh Ini dalam semalam, satu Indonesia ditutup oleh baliho PSI Dan pertanyaan kita, ada berapa banyak kader PSI di sebuah Indonesia? Lebih banyak baliho daripada jumlah kadernya Itu gila tuh Uang itu begitu banyak Bertaburan dan hanya untuk menegakkan baliho dari seorang yang Betul-betul dipersiapkan secara curang oleh Kepala Negara Berarti ada organisasi yang diatur oleh negara Kan nggak mungkin partai yang lakukan itu dalam satu dua malam Itu mereka bilang bahwa kami buah Dan itu kata yang paling tepat, buah Artinya di belakang kata buah itu ada kebencian, ada olo-olo Tapi buah, buah pada siapa? Ya buah pada Jokowi tentunya Yang di belakang layar kan sebetulnya di belakang baliho itu adalah ada PSI di Jokowi itu Jadi perencaraan kecurangan udah dimulai Sejak baliho itu dipasang di seluruh Indonesia Ada ratusan juta atau bahkan satu, mungkin satu miliar baliho Di sini, seorang gadis muda yang cerdas bersuara Mempertanyakan fakta-fakta yang jelas Nampak di hadapan kita Sangat disayangkan Dia malah diintimidasi, didesak, dan diancam seakan dia orang yang salah Indonesia negara demokrasi, bukan monarki Kok bisa partai yang mengklaim partainya anak muda begini? Olo Melihat begini, saya semakin khawatir Jika MK Kekeh mempertahankan putusannya Anak muda terus diajak ke arah politik polot yang salah kaprah Jelas, ini semakin membuat kami muak Cuma gara-gara satu orang remaja Gadis remaja bilang muak Di Subang Dampaknya seluruh rakyat Indonesia jadi ikut muak Gak percaya Yang muak komen Hanya di jaman Jokowi semuanya serba maju Anak sulung maju jadi bakal wakil presiden Anak satunya lagi si Bungsu nih Maju jadi ketua umum partai Padahal ya, belum pernah berpolitik tuh Gak lupa menantunya jadi wali kota Sampai adik kitarnya diangkat jadi ketua MK Ini terjadi pada periode yang sama Sang presiden berkuasa satu keluarga maju bersama Mau berkelit apa lagi dari politik dinasti Politik tak tahu diri yang hanya ingin menguasai negeri Jangan dipikir rakyat hanya mengangguk pertanda tunduk Ingat, rakyat tetap berdaulat Apapun alasannya, politik dinasti Kami tolak karena kami muak Suatu kejadian kontroversial terjadi di Kabupaten Subang Jawa Barat Saat seorang gadis cantik dengan berani mengatakan Kami muak Di depan Baliho Ketua Umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia, KS Sang Pangarem Kejadian ini memunculkan tanda tanya besar terkait kebebasan berpendapat Dan potensi intimidasi terhadap warga yang menyuarakan ketidakkuasannya Terhadap pemandangan Baliho yang menghiasi daerah tersebut Gugaan adanya intimidasi dan ancaman terhadap gadis asal Subang tersebut Segera menjadi perbincangan hangat di media sosial Medsos Warga net pun bersatu mendukung gadis Subang yang mengkritik anak Presiden Jokowi Dodo Jokowi KS Sang Pangarem Netizen menilai bahwa pihak yang diduga melakukan intimidasi terlalu berlebihan Dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi Seorang gadis asal Subang dengan tegas menyampaikan pernyataan kontroversialnya Di depan Baliho KS Sang Pangarem Yang kemudian menjadi viral di media sosial Kami muak Kata gadis milenial Subang Merujuk pada banyaknya Baliho KS Sang yang tersebar di Kabupaten Subang Yang memiliki populasi 1,5 juta jiwa Dari 30 kecamatan Kabupaten Subang Kami hitung ada 50 Baliho ukuran besar di tiap kecamatan Kami muak Ungkapnya Lebih lanjut Gadis tersebut mengungkapkan fakta mengejutkan terkait jumlah dan biaya produksi Baliho-Baliho tersebut Dari utara sampai selatan sepanjang 2.166 km luas Kabupaten Subang Penuh dengan Baliho KS Sang Wow, fakta yang mencengangkan lagi Biaya produksi dan pemasangannya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah Tambahnya Selain itu, ratusan Baliho bergambar KS Sang dan Presiden Jokowi dengan latar belakang kader PSI dinilai merusak keindahan kota Subang Gadis tersebut juga menyoroti masalah pajak terkait Baliho-Baliho tersebut Dengan pertanyaan tajam, lalu siapa yang memasangnya? Kau tahu-tahu ada, dari mana dananya, dengan lugas Gadis tersebut menyatakan bahwa Baliho KS Sang tidak berizin dan tidak membayar pajak Tidak bayar pajak pula, mentang-mentang anak Presiden Baru 2 hari menjadi ketum PSI sudah menggunakan cara-cara seperti ini Kami Muak, tegasnya, Tagar, Kami Muak ingin muntah Pun mulai bergema di berbagai media sosial, terutama di Twitter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!